Jembatan geladak perak yang putus akibat diterjang erupsi Semeru hingga kini masih diperbaiki. Sementara petugas PUPR berencana membangun jembatan untuk roda dua dan pejalan kaki. Menyusul putusnya jembatan geladak perak akibat erupsi Gunung Semeru, petugas masih melakukan perbaikan. Nantinya akses jalan yang hubungkan Lumajang Malang via Pronojiwo ini akan dibangun dua jembatan. Satu jembatan permanen, satu lagi jembatan gantung yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, roda dua, dan ambulans. Hingga saat ini Kementerian PUPR baru melakukan pengambilan contoh tanah guna mengetahui struktur tanah di lokasi jembatan geladak perak. Sedangkan lokasi jembatan yang lama, yang rencananya akan dibangun jembatan gantung belum nampak adanya aktivitas pembangunan. Proses pengetahuan tanah akan jembatan. Itu jembatan ya? Jembatan. Sudah berapa lama? Lima hari. Sudah lima hari. Ini dimulai kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dimulai kerja jam enam sampai jam lima. Warga dan aparat desa setempat masih menunggu proses pembangunan jembatan geladak perak dimulai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyo Agusta, AINews melaporkan. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kiris dengan aplikasi uang digital Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.